Saya kedatangan seorang sahabat lama, beliau berkunjung karena... Terima kasih hari ini, saya kedatangan seorang sahabat lama, beliau berkunjung karena putranya akan menikah bulan September, tanggal 16. Minta kesediaan saya untuk hadir, insya Allah saya akan hadir, kalau tidak ada perintah dari Presiden. Saya kira demikian, kita sahabat sudah lama, beliau juga kebetulan saya kliennya lama, beliau pengacara. Yang luar biasa, yang hebat. Jadi demikian, saya terima kasih kedatangannya ya. Ini sahabat lama, klien puluhan tahun. Terima kasih Pak. Kenapa? Oh enggak, kita murni, murni. Kita tidak bicara politik di sini. Dan nostalgia masa lalu. Ini karangan beliau, KPP pimpinan beliau. Ini buku berjudul KPP pimpinan militer karangan, Letnan Jenderal Prabowo Subianto. Untuk generasi penerus. Ya, katanya ini best seller sekarang ini. Boleh bang, mana bang namanya bang? Kan tadi sudah dibilang bahwa Pak Prabowo itu, klien saya puluhan tahun. Pak Prabowo boleh ajak apa? Klien Pak Prabowo itu, klien saya puluhan tahun, juga bersahabat. Saya juga bersahabat dengan keluarga beliau. Dan hari ini datang, bawa anak saya karena mau nikah tanggal 16 September. Nanti dalam surat undangan juga nama beliau sebagai turut mengundang. Dan nanti dia akan ada upacara adat batang, dia akan kasih ulos nanti. Mudah-mudahan beliau bisa. Katanya sudah bersedia, kecuali Pak Presiden kasih tugas. Terkait anak sendiri, Pak, Bang, untuk berbeda budaya. Balai Samudera. Balai Samudera. Di Kelapak Gading. Untuk perbedaan budaya gimana, Pak? Kenapa? Perbedaan budaya antara anak dan pasangan seperti itu, Pak? Tidak ada bedanya, sekarang sudah menyatu. Saya salah satu pengagum beliau karena beliau adalah benar-benar nasionalis. Saya tahu persis, 20 tahun persis saya terkenal beliau. Benar-benar nasionalis. Itulah Pak Prabowo. Terima kasih. Makasih, Pak. Kenapa harus Pak Prabowo? Tidak boleh lama-lama di sini. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent, terpercaya. Terima kasih.